Nah jadi aku sarankan Untuk teman-teman semuanya Yang memakai Jasa 7-11 ini Kalian Coba stop dulu pengirimannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Welcome back to Randin Channel Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Amin Nah hari ini Aku masih membahas Terkait dengan pembaruan Di website mysip711 Lagi-lagi kita dibuat bingung Sama mysip711 Nah jadi kemarin itu Banyak banget yang ngechat aku Tentang pembaruan itu Aku kan cari tau dong Kayak gimana dan aku Coba-coba aja gitu Nah kemarin aku langsung upload video tuh Update tuh langsung hari Kemarin itu Nah alhamdulillah teman-teman juga bisa ya Terus Nah hari ini Hari ini ada yang komen di youtube aku Di video aku yang kemarin Update itu Ada yang komen begini Dari Mbak Ayu Fauzia Kak aku sudah coba begitu Tapi malah uang gak masuk-masuk di rekening Karena penjual tidak memenuhi syarat Tertulisnya begitu Kayaknya sekarang lebih rumit deh Ya bener banget Nah jadi aku sarankan untuk teman-teman semuanya Yang memakai jasa 7-11 ini Kalian coba stop dulu pengirimannya Kalian coba setelah pembaruan kemarin itu Kalian kirim satu barang aja Terus kalian amati Uangnya masuk apa enggak Takutnya itu uangnya gak masuk Nah apalagi yang saldonya banyak banget kan Nah kalian amati dulu Sambil berdoa ya Allah mudah-mudahan masuk gitu Mudah-mudahan lancar lagi Kayak gitu Takutnya kayak Mbak Ayu Fauzia tadi Uangnya gak masuk gitu ya Aku juga hari ini baru Hari ini aku nyoba kirim barang lagi Dan aku mau ngamatin uangnya masuk apa enggak Kayak gitu Oke Sekali lagi aku bukan ahlinya Cuma aku coba-coba aja Nah untuk teman-teman juga nih Yang suka tanya-tanya sama aku Suka tanya Boleh sih nanya Boleh banget Welcome aku welcome Kalau misalkan ada masalah Dimana nih Sulitnya Nanti aku kasih tau Dan aku mengarahkan Kalau misalkan memang Aku udah ngarahin Pokoknya udah semuanya diisi Tapi ternyata Kok tetep aja gak bisa ya kak Uangnya kok tetep aja gak masuk Kok tetep aja gak diverifikasi ya kak Nah itu bukan urusan aku ya kak Jadi kakak harus Menghubungi langsung Customer Service MyShip 7-11 nya Jadi aku cuma mengarahkan Mengarahkan seperti ini Seperti ini Seperti ini Kalau misalkan Emang gagal terus Itu Bukan urusan aku Terus teman-teman yang tanya juga Kalau misalkan Hal-hal yang sepele gitu ya Kak aku kirim barang Udah 2 hari atau 3 hari Gak nyampe-nyampe Nah itu juga urusannya Sistem Ya namanya aku Bukan yang punya sistemnya Gak mungkin dong Aku jawab Paling Aku paling Ya sabar dulu Gitu Tunggu dulu aja Nah kayak gitu ya kak Oke Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat Untuk teman-teman Lancar lagi Jangan ada kendala Jangan ada kesulitan lagi Sampai jumpa di video aku berikutnya Assalamualaikum Dadah Sub indo by broth3rmax